Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nopi Haryani Saya berasal dari kelas 10 AKL 1 Kali ini saya akan menceritakan tentang ayam jago yang pintar Dahulu kala, hiduplah seekor rubah yang licik di tengah hutan yang besar Dia sangat mengagumi kecerdasannya Suatu hari, dia sangat lapar Kemudian, dia mencari makan di sekitar hutan tersebut Saking laparnya, dia sangat lesu dan tidak bisa berjalan Tiba-tiba, dia melihat ayam di atas atap rumah Setelah melihat ayam tersebut, air liurnya menetes Dia membayangkan bagaimana jika dia bisa memakan ayam tersebut Ya, rubah tersebut ingin memakan ayam jago tersebut Kemudian, dia berpikir bagaimana agar ayam tersebut bisa turun ke bawah Dan dia pun bisa memakannya Kemudian, rubah tersebut berpura-pura menjadi sahabat ayam tersebut Oh sahabatku ayam Akhirnya, setelah sekian lama kita bisa bertemu Kenapa badanmu sekarang sangat kurus dan sangat lemah Cobalah turun ke bawah agar aku bisa melihat keadaan tubuhmu sekarang Ucap, rubah licik tersebut Namun, ayam tidak mudah percaya begitu saja Karena dia tahu bahwa rubah sangatlah licik dan suka berbohong Oh sayangku rubah Tubuhku sangat lemah dan kurus Bahkan untuk turun ke bawah pun aku tidak bisa Ucap ayam jago tersebut Kemudian, ayam jago sangat tertawa terbahak-bahak Melihat rubah yang sangat malu Dan rubah pun berpikir bahwa ayam jago sangatlah pintar Untuk dia bohonginya Kemudian, dia pun berlari karena malu Karena malu Itulah hasil dongeng dari saya Apabila ada salah kata, saya mohon maaf Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan terima kasih Terima kasih